Persaudaraan alumni 212 bakal tetap menggelar aksi super damai pada Kamis 2 Desember 2021 hari ini. Meski pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin untuk gelaran aksi tersebut. Menyikapi adanya aksi tersebut, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomoyogo mengimbau kepada masyarakat luas untuk sedianya menghindari ruas jalan di kawasan Monas serta Sudirman Tamrin. Hal itu diungkapkan untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan mengingat akan banyak masa aksi yang turun ke area patung kuda Jakarta Pusat. Sebagai langkah untuk meminimalisir pergerakan orang dan juga masa aksi, pihaknya kata Sambodo telah menutup beberapa ruas jalan yang menuju Monas. Sebelumnya, Ketua Persaudaraan Alumni 212 yaitu Selamat Ma'arif menyatakan rencana acara yang bakal digelar di kawasan patung kuda Jakarta Pusat pada Kamis 2 Desember 2021 hanya sebatas aksi super damai. Oleh karenanya, kata dia tak perlu mengantongi izin dari pihak manapun termasuk kepolisian. Pernyataan ini diungkapkan Selamat sebagai respon atas keputusan dari Polda Metro Jaya yang hingga kini belum mengeluarkan izin untuk acara tahunan milik. Persaudaraan Alumni 212 yaitu Selamat Ma'arif menyatakan dan keputusan kepolisian. Pernyataan ini diungkapkan Selamat sebagai respon atas keputusan dari Polda Metro Jaya yang hingga kini belum mengeluarkan izin untuk acara tahunan milik Persaudaraan Alumni 212 itu. Terima kasih telah menonton!